Apakah ini akan menjadi kesulitan buat para legislator muda untuk kemudian bisa menggiring suara mereka ke upaya memperbanyak legislator muda? Bukan berarti kemudian kita masih harus salah satu KPI-nya adalah tahun berikutnya, caleg tahun berikutnya anak muda semua? Iya, kalau agenda kita itu memberikan edukasi politik, mungkin akan rumit, susah. Iya, kalau edukasi ya. Tapi kalau untuk mendorong orang anak muda untuk memilih, terlibat di politik mungkin-mungkin saja. Artinya saya rasa dengan logika soal transisi dari aktifis, pengusaha ke influencer itu, saya yakin punca itu di 2029. Influencer akan banyak maju di 2029. Karena di 2034 itu sudah mulai muncul banyak influencer di politik ya, bahkan komedian. Dan saya rasa apakah upaya kita mendorong banyak anak muda terlibat, apakah mewakili secara petik politik itu dalam konteks edukasi, mungkin susah. Tapi dalam konteks ini itu populer, punya follower banyak, dan viral, itu mungkin-mungkin saja. Artinya, bahkan ada transisi dari kalangan pemilih Gen Z maupun Gen Alpha nantinya. Tentu mereka ini nggak akan melihat dalam bagaimana posisdemokrasi 98, yang mungkin mereka lupa, nggak tahu sejarah itu. Tapi siapa yang akan muncul di gadget mereka, kemampuan orang berkampanye kreatif, bikin konten di TikTok, snack video, orang yang tiap hari yang lewat konten-konten yang lucu-lucu. Dan saya rasa ini potensi mereka akan besar ke depan. Dalam konteks untuk menarik secara kuantitatif, secara jumlah mungkin-mungkin saja, akan banyak potensi pemilih muda atau mungkin anak muda yang jadi anggota DPR, tapi apakah itu akan sesuaikan dengan apakah kita akan mendapatkan anggota DPR yang berkualitas? Belum tentu. Sebagai ilmuwan politik, saya juga akan pesimis dengan itu. Kalau memang logikanya soal kuantitas. Tapi kalau logikanya keedukasi politik, juga akan kita melihat bahwa ada potensi, bahwa ada anak muda jadi anggota DPR, tapi dia itu memang jago secara politik, paham kebijakan, itu juga harus berharapan ke depannya.